Oke guys, ini dia, Indonesia akhirnya tandi guys, di match yang ke-6 kita hari ini Liquid, yang lagi bertandi Aran match yang terakhir baru ada RRQ Karena kondisinya adalah, mereka cara backline harusnya Mereka harusnya cara backline dan mereka udah siap dengan adanya kondisi dari sosok seorang If If-nya memang jadi, sebenarnya masalahnya buat If ini nanti kalau teamfightnya ya Terus dia buka real world-nya terus gak ada yang bisa kabur lah Di sana sih memang biggest problem-nya buat ketemu dengan If-nya Tapi void crystal yang di early-nya nih yang harus dihindari dengan Yeskill juga Karena bisa dicicil, bisa di-trigger-trigger gitu Tapi ini gatot gak sih eventnya? Gatot 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 Boleh di kanan pakai Gatot 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 lagi nih apa nih yang mau di-band Masih fit ya Ya masih sangat-sangat masih I-lossnya biar kita taruh di IRI-nya Dan itu lebih serem loh karena tebal-tebal semuanya Dua-duanya tebal berarti otomatis Pasti bunuh nih Bu Marshmantnya ya dipaksa kenatan juga gak sih Iro gila, iro gila Ya dipaksa ROG guys Pelangatan yang mungkin sekarang masih kuat power ya Kari susah nih lawan If Kari susah Kelaut susah lawan itu Harit agak berat Nathan Nathan kan? Iya sih Nathan Dipaksa Nathan Granger Granger is oke sih Cuman Kayak dia bencet kecil Ya Granger berat juga lawan Highless Oh Ayah Busa yang di-band guys Ayah Busa oke Berarti dia Coba untuk jaga-jaga Biar tidak ada yang Satu lawan satu Yang lawan karena seorang Favian Ya atau kayak BG mau main lebih defensive gitu Kayak kok mikirnya mereka bisa ambil Fredrin Uga atot kaca dulu Udah tebel-tebel semuanya nih Gila duanya sih tebel banget sih di depan Ini paksa Nathan Nathan kah ini? Kemarin udah Nathan sih Iron Ini Nathan lagi Kak Iron Mendingan Nathan sih Nathan main range ya Masih bisa Kalau main lunok samping Ron Tapi magic semua coq Kalau lunok Iya magic lah Sama Natan juga sama magic Coba dia penetration Iya dan Nathan tuh DPS sebenernya om Kalau Harit kan gak Skill ya Ini jadi PR sekarang nih Kemana buat arahnya juga Iya magic semua Nathan magic Itu magic Oh main glue Granger ya Harusnya sih enak sih nih Untuk early-nya kiri Karena ada Zuxin gitu Wah GG sih tuh Early-nya Jungler-nya doang nih apa nih Kayak BG guys Patrick susah disini kok Diband Patrick diband Tuh liatnya sebelah Kalid tuh guys Patrick diband guys Malah main pake B Ini dia mereka ya Harusnya draft kiri sih guys Harusnya ya guys Kalau menurut kalian siapa guys Kiri atau kanan guys Draft guys Kanan Kanan Ngerti Bruno kunci kemenangan Cuman Gak tau ya Kiri ini draft early sih soalnya Kalau early-nya udah megang banget Udah enak ini Let's see let's see guys Are you ready guys Let's go Masuk ke dalam Land of down Oke Kita melihat tadi ada dua Revitalize Yang dibawakan oleh KDG Jadi untuk teamfightnya The objective ya Mereka akan sangat-sangat sustain Kamu di tap-tap ya guys Yang belum follow Jangan belum follow Let's go Efek rigid Revitalize juga Sementara untuk Granger nih Kembali muncul ya Dari tadi kita Tidak melihat Granger Akhirnya ada juga Granger Yang memang adalah Salah satu jawaban Untuk berhadapan dengan range Yang dimiliki oleh Bruno Oke Kita melihat Tracy Dua hari berturut-turut Tim China Ngelepas juksi nih guys ya Dua hari berturut-turut Gila Masuk di pilihannya Ini dia pakai emblem Marsman sih agak gila sih guys Karena ada Joy yang bisa dive-in ke belakang Cow bisa pick off Bruno-nya Walaupun dia punya Purify Lalu lagi poking-an Granger di early game Buset Dikasih lambada Masih Aran di solo kill guys Guys Ini apalah cow Di solo kill kayak gini guys Bull up di depan sana Bahkan itu dia Sprint yang digunakan Spell sprint Dan juga tadi Slam-slam yang Selalu kena Gak bisa kemana-mana Kini untuk Hyalus Terpegang Habis-habisan juga Dan glue yang memang Menangin Masih dikasih lambada guys Sama glue guys Mereka nih gak sadar Potensi juksi Segila itu apa ya Power spike Power spike player China itu Gak gitu kuat guys Kayak biji nih guys Kemarin waktu luar RRQ Juga kan keliatan Yang pas Hilda-nya nyamperin Duren Ngepaknya nyepak Helos banget ya Pusing 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 Lu buy 1 get 2 guys Guys Karena Carly-nya memang kuat guys Dari segi draft ya Meski montembel juga Kalau kena lantern flare ya Dia bakal gak bisa Ngapa-ngapain dulu Masih bakal bisa dipegang juga Dengan Pemain-pemain dari tim liquid tadi Dan Aaron Shiki Ini udah mulai Bawa, tengah Bawa, tengah Akan diberikan stack ya Biar dapetin stack Sebanyak-banyaknya Biar bisa nge-spam nanti Buat Repsody dia Dan ya Bawanya masih Damai Sejauh ini Demon shoes bagi Elmu Sementara untuk di topnya Mana dia Win return Untuk di area top Hanya akan ditinggal Oh, nice Oke, divide kembali Terjadi depan sana Mencoba menangkap sosok Satu mua poin kill Yang saat malah itu Gatot gacha Coba dilindungi Dengan avatar guard Dan juga deadly Hmm, langsung dihajar Di injek guys Walaupun tuker parah Tapi Favian yang dapet Dede versi gamenya Ngaruh banget Asli Nah itu Pasti itu berasa Itu guys Maka mau tim baru joinnya Yang belum follow Jangan mau follow guys Sampai di tap-tap guys Kasih pump guys Indo lagi tanding guys Di tap-tap guys Mereka gak perlu buildnya ke doming Oh Ada di tangan Aran Yang memang cukup tanky Dari early Gak perlu nunggu untuk full item Dan Widdy berhasil mendapatkan Satu gold buff Di atas bottom lane Fokus mereka Kembali lagi menjadi target utama Terhadap natural objektif Mencari dimana LMU Berada Dikit demi dikit Dicicil oleh seorang yes kill Dan bahkan LEMU Duelve dengan yang on point Di belakang sana Nomornya keberhasil Duker belakang dengan Flicker Tapi napaknya Tracy Menjadi korban Kekanasan barpasukan Dari TV best gaming Mereka harus kehilangan 2 poin Bayangin guys Empat hero hilang guys Menit 5 guys Menuju ke arah Turet Dan Tua Turet Menjadi target utama mereka Itu Tabrakan yang sangat bagus ya Yang dilakukan oleh Tim Liquid ID tadi Mereka sadar mereka sudah punya potensi Untuk melakukan team fight Dan bahkan menang tadi Aaron Shukin langsung join Untuk Mendapatkan Memenangkan team fight tadi Juga bagi tim Liquid ID Dan ini berarti Ada waktu yang diperlukan oleh KDG Kalau mereka mau keep up Atau mengejar ya Karena Aaron Shiki Yang sudah mulai aktif Yang seperti ini Yang berarti bahwa Ya tim Liquid tadi Mereka kan selalu memaksakan Untuk team fight kumpul juga Wah mereka lagi kebingungan banget Sama Aran Gimana cara namanya Aran ini bisa tumbang Dan gak ganggu Karena belum ada jawaban Karena belum ada jawaban dari tadi Belum ada jawaban sekali Sekalipun ada Bruno Gak ada jawaban terhadap Soang Aran Dengan glue yang dia miliki Dan Aran pun tumbangnya Waktu dibawa Avatar of Guardian ya Ke dalam Tarat juga Di bagian belakang Dan Ya gold difference yang cukup jauh Dipegang oleh tim Liquid ID Dan bahkan tabrakan Demi tabrakan Memang Chow Widdy Dari jaman MPL Juga serem Bayu Enggak tapi memang beda sih guys Chinanya nih Power spike mereka Kureng sih guys Jujur Mungkin karena lawan Screamnya juga kureng Rankednya juga gak sekeras Kita guys Tetep didapetin Favian Jadi kayak susah ininya Susah berkembangnya 9 dengan 12 Ini level yang sangat-sangat Jauh sekali Yang kalau kita lihat sekarang Untuk gap yang terjadi juga Kayaknya dari objektif Tim Liquid ID Mereka akan free Kalau mereka mau ambil Turtle yang ketiga Mereka bisa menunggu Untuk dijadikan Lord yang pertama juga Masih dengan fast clear Dari lainnya YSKL punya glowing one Udah cukup banget ya Untuk engage Untuk melakukan team fight juga Level 12 nih Dikit lagi level 12 Level 12 Dan kemungkinan besar Kalau aku jadi tim Liquid Kayaknya aku akan Ubah Ini sih Om Turtlenya jadi Lord Bisa sih kalau mau turtle jadi Lord Karena kan 7-10 nih Nanggung ya 7-10, 7-20 Dia tinggal butuh 30 detik lagi kan Untuk bisa bertahan kan Ya mereka bisa nunggu Tapi kalau kita melihat item dari Greg's Journey Berarti Hunter Strike B.O.D Oh kemana Malfic Malfic Roar sih harusnya Malfic Roar ya Malfic Roar ya Oke Malfic Roar Beda got segini mah Gak usah ditartalin juga bisa ini Mereka kalau mau langsung Lord Oh diambil Tapi diambil Mereka mau ambil Om Mereka tidak akan Kasih sedikit Oh sana yang mereka mau nahan nih guys Mau langsung Lord Bisa-bisa aja itu Mereka masih bisa menyelamatkan Tracy Tapi dengan satu tembakan yang Ke arah sosok-seram Tracy aja Udah hampir bubarin para pasukan Ada keep case gaming Gimana itu ke arah Beleksi yang lagi diangkat Ya karena itu udah full Bisa kita bilang full damage Buat Aaron Shiki tadi B.O.D. Malfic Roar udah selesai tadi Hunter Strike juga buat first itemnya Penetration punya Damage besar juga punya Sekarang buat dia Masih dekat menunggu Untuk Lord yang pertama juga Karena tadi total ketiga Memang di convert ya Untuk diambilkan Untuk mendapatkan efek shield Untuk team Liquid ID Bruno kalah nih Asli kelihatannya Kalau udah begini Bisa kalah guys Bruno Itu Juksinnya udah gitu-begitu Muter-muter tuh Gak jelas tuh Judurnya udah Juksin helikopter Widi standby on position Hanya nge-distract aja Kerjaannya Widi saat ini Dan kalau memang itu Ter-distract dan mencari Menuju ke arah base suret Yang dipecahkan pasif Yang sekarang Ketika Lord yang pertama Lagi balik lagi Bisa saja kejadian Seperti game sebelum ini Betul Oke Jadi pressure nya masih masuk ya Dan ini Tim Liquid ID Mereka akan menjalankan dulu Untuk tiga lane nya Lebih rapi lagi Agar mendapatkan Lord yang pertama Bisa membuat mereka Advantage lebih jauh juga Dan Dem Sonata Berturut-turut Dupaskan Oleh Aaron Shiki nih Stack nya udah mulai banyak Sampai tempat Aaron Shiki ya Tapi ya D Sonata yang sekarang Bagusnya adalah Bisa dicicil Betul Jadi ada efek untuk Knockback sedikit ke belakang dia Bisa menjauh dari musuh Jadi lebih panjang lagi Untuk area nya juga Oh Sekarang Widi udah coba Kalau lihat Yes kill Cape buat udah jadi helikopter Udah guys Udah jadi helikopter Sampai depan base lawan guys Muter-muter Cok Dia got 10 ribu Di menit 9 El putar Ini mau jadinya yes kill guys Asli sampe jadi helikopter gitu guys Makanya kemarin pas tim drawing Gak tau Ada gak kalian yang nontonin Colius Colius udah teriak-teriak mulu kan Ayo ketemunya KBG Liquid Liquid Kata Colius Nah ini maksudnya Kalau ketemu KBG guys KBG dan juga liquid Terpaut 11 ribu KBG ini bakal jadi juru kuncinya Di M6 switch stage sih KBG ini guys Bedanya terlalu jauh guys Kalau gini dia jadi tim jurukunci Uuh anjir bonyok gitu Tracy guys Wah ini dia Para pasukan dari tim Kipest Gaming Mereka bener-bener didoprok Abis-abisan Clear min dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid Jika wave yang bergerak secara bersamaan Akan coba didapatkan oleh tim Kipest Gaming Hatta-tata Netsonata Ngeri-reload manipulation Karena yang salah Terlalu gini menunjukkan seorang Widi Dan lihat Widi membaik Itu ngapain nih Kok Widi-nya dikotakin Astaga Ya yipi Yipi Widi-nya dikotakin Cok Puset Itu Widi dia kotakin ya Minion sama Lord Masuk di tengah ya Kirain Apa Volius yang Dark System guys Wah gila Wah itu seger banget Stak segitu ya Sakit Lihat judul Lihat judul Dan Lihat judul ya Lihat judul Karena hitungannya gini sih guys Apa Basic makronya aja tuh Udah beda level Basic makron mereka tuh Bukan basic Kompetitif Ibaratnya mungkin Gak tau ya Kalau Kalius lihat dari Gameplay mereka ya Mungkin ini Mitik Mitik perbatasan guys Boro-boro Honor guys Honor aja Ada yang mungkin Lebih bagus main ya Kalau Kalius jadi tim China Mungkin camping sih Di Indo sih Minta tuker ilmu aja Biar player player Mekaniknya juga naik Karena dari sekedar Decision making aja Kayak targeting aja Jelek banget mereka Di solo kill gitu Saksa tuh Lihat guys Tim Bener-bener membuktikan Dia berhasil Monsol Wink off dari Saksa Saksa tumbang Berarti gak ada Pembawa retribution juga Jadi tim Liquid tadi Mereka bisa lebih Ya lebih Stabil lah Untuk mendapatkan Enhanced Tengahnya walaupun Mereka mainnya juga Sehancur ini Gak 11 menit Gak di end sih Kemarin tuh tim Liquid Lawan Onyik kan 11 menit 11 detik Udah di end Ini udah sampai menit 13 Nih Lihat-lihat nih Sangat-sangat jauh sekali Untuk goal difference Yang sedang terjadi sekarang Lordnya pun akan berjalan Untuk di area mid ya Sementara Aaron Shiki Bersama dengan Yehes Dan juga Widi Sedang akan berusaha Untuk melakukan satu buah setup Karena tiga lane push Seharusnya bakal masuk barengan sih Untuk mid dengan bagian bawah ya Oke Mereka menuju Ke arah PSuret Yang sudah tidak bisa selamatkan lagi Di arah mid lane Widi Dapet lagi IP-nya guys Eh, ini, ini, ini Nice, nice, nice Triple kill Gelo Iron Boleh 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 Akhirnya ya Satu menang buat Team Liquid Indonesia guys Tapi itu dari Segi face-nya juga Tidak terlalu ini sih Dari mereka juga Tidak menunjukkan excited Dari oleh tim Liquid ID Ini ya Tidak menunjukkan